Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan Mr. Sehat Setelah sekian lama tidak upload video, akhirnya Mr. Sehat bisa kembali upload video Nah, setelah mencoba beberapa cek-cek beberapa komen di video Ternyata banyak yang bertanya tentang Vitaquin sebagai obat ampuh menghilangkan plat hitam Obatnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah, obatnya seperti ini Vitaquin Memang banyak sih yang berhasil pakai obat ini untuk menghilangkan plat hitam Seperti komen-komen yang seperti ini Terus juga banyak sih yang kecewa terhadap obat ini Tapi kemungkinan besar itu karena cara pakaiannya salah atau cara pakaiannya kurang tepat Atau yang plat hitamnya yang sudah terlalu dalam atau terlalu tebal Sehingga obat topikal seperti Vitaquin ini tidak bisa menghilangkan platnya Paling tidak cuma memudarkan atau menghilangkan sedikit dari plat hitamnya Sebelumnya Saya bukan promosikan obat ini Apalagi untuk menjelangkan obat ini Hanya saja memang obat ini masih menjadi opsi yang utama dalam dunia pengobatan untuk menghilangkan plat hitam Karena apa? Karena selain harganya relatif murah dan mudah didapat Dan hasilnya juga bisa terbilang cepat dan bagus Untuk plat hitam ini sendiri terbentuk akibat peningkatan produksi melanin pada kulit Biasanya itu akibat karena paparan matahari Yang berlebih atau juga penggunaan obat kontrasepsi Seperti pil KB Ataupun efek samping obat lain seperti seperti Mungkin merkuri Itu juga bisa menyebabkan plat hitam Oke kita langsung cek aja komen-komen kalian yang bermasalah setelah pakai obat ini Sebenarnya sedih juga sih kalau habis pakai obat ini Tapi yang ada malah tambah parah Nah ini beberapa komen yang sudah pakai obat ini Ada yang berhasil ada juga yang bermasalah Ini contoh beberapa yang berhasil komen ini seperti Alfaris 213 Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan di wajahku Baru satu butir pemakaian sangat efektif kasetnya awalnya di wajahku sangat bermasalah disebabkan plat hitam dan setelah memakai Terus ini juga ada Terus ini juga ada Ini lagi Alhamdulillah aku cocok pakai fitahwin kemarin ada bekas jerawat yang sudah menjadi flag di wajahku Terus aku pakai rutin di malam hari tapi Pakainya hanya di bagian flagnya aja dan dipakai tipis-tipis Luar biasa Pas pagi hari aku bercermin emang flagnya terkelupas dan ketika aku cuci muka dan membersihkan bagian yang terkelupas Tadi pakai toner luar biasa flagnya sudah menipis dan berkurang Nah seperti ini cara pakai yang benar ya Pakainya cuma malam mau tidur nanti besok paginya udah dicuci bersih Ini selanjutnya aku udah coba pakai ini selama sebulan flag di pipi udah pada hilang dan buat paginya aku pakai pabanox Jadi dia pagi pakai sunblock ya Itu bisa memaksimalkan hasil dari pengobatan fitahwin Jadi ketika kita udah pakai obat itu nanti ketika pagi atau siang kita nggak nambah lagi flag hitam dari paparan sinar matahari tadi Saya pakai pita kun selama tiga tahun saya cocok hilang wajah pun jadi putih tapi kalau panas wajahnya jadi merah Ini sebenarnya pakai yang pakai malam aja jangan pakai di siang hari jadi kalau Kena panas di siang hari wajar jadi merah terus ini pemakaiannya selama tiga tahun ini sebenarnya terlalu lama sih paling flag hitamnya udah hilang udah nggak boleh pakai lagi seharusnya Jadi hanya pakai sandok Nah ini yang bermasalah dari pajak HP Kita kunlah yang membuat tragedi pada wajahku Panasnya luar biasa dan akhirnya bukan wajah hilang flag malah makin gosong buka saya Oke Ini mungkin disebabkan bisa disebabkan cara pakai yang kurang tepat Bisa juga disebabkan oleh terkena panas matahari langsung dan mungkin juga pemakaian yang tebal atau dalam jumlah banyak Nah untuk pemakaiannya sebaiknya pakai pada malam hari aja Sebelum tidur wajah dibersihkan dahulu baru dioleskan pita kun secara tipis untuk besoknya Nah besok pagi udah harus dibersihkan ya supaya tidak ada krim yang tersisa di wajah Jadi dalam penggunaan pita kun ini sebaiknya Lindungi wajah supaya tidak terkena sinar matahari langsung karena akan terasa panas Untuk saran sebaiknya sebelum memakai obat ini sebaiknya konsulkan dulu dengan dokter atau setidaknya dalam pengawasan dokter Oke kita coba cari yang lain Terus kakak kalau berhenti pakai kita akuin kok kulit kembali asal lagi Sebenarnya kulit bukan kembali asal sih Itu mungkin plek hitam baru yang bisa disebabkan paparan matahari yang berlebihan Ataupun bisa karena penggunaan obat Seperti obat KB Untuk solusinya setelah wajah putih harus pakai pak banok sih Supaya bisa menghambat terbentuknya plek atau melandin sih Dan jika menggunakan pil KB sih sebenarnya ganti aja dengan mirip lain Seperti Diana atau Yasmin Tapi kalau jika dirasa harga obat KB ini tuh mahal Lebih baik gunakan alat kontrasepsi seperti kondom Jadi lebih aman untuk melindungi dari wajah plek Selanjutnya bohong buktinya saya sudah pakai pita kuen plek saya gak hilang juga Nah untuk plek hitam terdapat beberapa jenis Untuk plek bagian epidermis seperti melasma Bisa pakai obat topikal seperti pita kuen ini Untuk menghilangkan plek Yang membandel bisa pakai trapil laser Bisa juga terapi dermabrasi atau chemical peeling juga bisa Sumpah deh aku kayak ada gumam tersuman sama yang namanya vita kuen dulu Pas aku pakai melanox plek hitamku udah tipis banget dan hampir hilang Lantaran kurang sabar maka aku ganti pakai pita kuen plek hitamnya Bukannya malah hilang eh malah tambah anjur Ya sebaiknya jika sudah pakai melanox Harusnya dilanjutkan aja sih Jadi ikut sedih sih jika ikut Nah jika kulit tambah parah Untuk komposisi sebenarnya melanox dengan pita kuen itu sama sih Hidroquinone hanya saja pada dosis yang beda Kalau untuk pita kuen kan dosisnya gede tuh Hidroquinone 5% Kalau untuk melanox itu ada 2% ada 4% Nah mungkin begitu dulu Yang perlu diperhatikan kembali adalah cara pakai obatnya Yaitu bersihkan wajah sebelum diolah skin creamnya Pakainya malam hari aja mau tidur Untuk pagi dan siang tetap pakai sunblock Supaya hasilnya lebih maksimal Hindari peparah matahari langsung Jika sudah hilang flek Fleknya ini sudah bisa dihentikan pemakaiannya Cukup pakai sunblock aja untuk pagi dan siang hari Selanjutnya masih ada ini sih Ada ramuan Ramuan herbal tradisional Untuk menjaga kesehatan sih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya